Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya para pecinta sepak bola tanah air juga pecinta sepak bola seluruh dunia temen-temen ya oke pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hand to hand antara Spanyol melawan Jerman temen-temen ya gimana sih pertemuan terakhir mereka gimana sih lima pertandingan terakhir Spanyol gimana sih lima pertandingan terakhir Jerman kita bahas disini temen-temen ya oke tanpa basa-basi kita langsung saja bahas antara hand to hand dari Spanyol saat berhadapan dengan Jerman yang akan berlaku nanti malam pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat temen-temen ya lima pertandingan terakhir Spanyol itu keren sekali temen-temen dari lima pertandingan terakhirnya Spanyol itu menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan temen-temen atau win-win-win-win-win-win mereka selalu menang atau mereka terus menang konsisten meraih pemenangan di lima pertandingan terakhirnya kita bahas temen-temen Spanyol melawan Irlandia Utara Spanyol menang 5-1 kemenangan yang besar kemudian Spanyol melawan Kroasia Spanyol menang 3-0 Spanyol melawan Itali Spanyol menang 1-0 kemudian Albania melawan Spanyol Spanyol menang 0-1 yang terakhir pertandingan Spanyol yang paling akhir itu Spanyol menang 4-1 atas Georgia temen-temen yang dapat disimpulkan berarti dari setiap pertandingannya Spanyol rata-rata bisa mencetak dua dua atau lebih temen-temennya rata-rata pertandingannya namun kita tahu sendiri bahwa Jerman lawan Spanyol berikutnya adalah bukan tim atau bukan negara biasa-biasa temen-temen Jerman juga merupakan negara unggulan juara di Euro ini temen-temen dikarenakan Jerman adalah tuan rumah Euro 2024 oke sekarang kita bahas mengenai lima pertandingan terakhir dari Jerman jadi dari lima pertandingan terakhir Jerman itu menghasilkan empat kali kemenangan dan satu kali hasil imbang temen-temen ya kita bahas pertandingannya oke Jerman melawan Yunani Jerman menang 2-1 kemudian Jerman melawan Spanyol Jerman menang besar temen-temen 5-1 ya kemudian Jerman melawan Hungaria Jerman menang 2-0 nah dilanjut Swiss melawan Jerman itu draw temen-temen atau imbang ya dengan skor 1-1 kemudian pertandingan paling terakhir Jerman hingga kemarin terakhir itu ya Jerman menang 2-0 atas Denmark temen-temen jadi Jerman menang 2-0 atas Denmark di pertandingan terakhir Jerman di bulan 2004 nah berarti Jerman juga belum pernah terkalahkan temen-temen dari lima pertandingan terakhirnya hanya pernah draw satu kali ya untuk Spanyol sendiri Spanyol menyiap bersih lima pertandingan terakhirnya tanpa draw atau kalah temen-temen lantas bagaimana sih head to head atau record pertemuan kedua negara tersebut antara Spanyol saat berhadapan dengan Jerman oke sekarang kita bahas namun yang akan kita bahas adalah lima pertemuan terakhir antara Spanyol jadi bukan seluruhnya hanya lima pertemuan terakhirnya saja temen-temen jadi dari lima pertemuan terakhir antara Spanyol saat berhadapan dengan Jerman itu menghasilkan tiga kali hasil timbang kemudian satu kali kemenangan untuk Jerman juga satu kali kemenangan untuk Spanyol temen-temen berarti pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit karena kedua tim pernah mengalahkan atau saling mengalahkan dan juga imbang oke kita bahas langsung kita bahas lima pertemuan terakhirnya temen-temen diantaranya pada tahun 2014 Spanyol melawan Jerman Spanyol menang maaf pada tahun 2014 Spanyol melawan Jerman Jerman menang 0-1 atas Spanyol itu terjadi pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2018 Jerman melawan Spanyol itu draw atau imbang dengan skor 1 sama kemudian pada tahun 2020 Jerman melawan Spanyol masih imbang juga dengan skor 1 sama temen-temen nah kemudian dilanjut pada tahun 2020 Spanyol berhadapan dengan Jerman Spanyol menang telah temen-temen 6-0 atas Jerman dari sekali kamu sudah dibilang setengah lusin itu temen-temen 6-0 dari sekali Spanyol ini berarti dari itu hanya baru saya bahas nah yang terakhir itu terjadi pada tahun 2022 temen-temen ya jadi Spanyol melawan Jerman itu terakhir bertemu pada tahun 2022 dengan hasil imbang temen-temen atau 1-1 ya jadi banyak draw-nya ini temen-temen antara Spanyol berhadapan dengan Jerman namun tidak patut kita saksikan pertandingan anti-malam menurut saya merupakan final kebagian atau kecepatan temen-temen sayang sekali hanya bertemu di 8 besar andai saja dapat bertemu di final mungkin ini akan jadi laga paling seru menurut saya karena sudah kita ketemu bahwa Spanyol merupakan tim yang mengandalkan kita dan juga tim yang atau negara yang ingin menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola namun patut kita apresiasi juga apakah Jerman mampu menahan gempuran gempuran dari di kita khas Spanyol ini atau Spanyol yang karena kehasilan menyerang akan terkecoh oleh serangan balik tim nasional Jerman nanti kita ketahui bahwa di Jerman ada kunci dari setiap pertandingan Jerman yaitu Tony Cruz penyambung penyalur bola penyuplai bola dengan impan mandanya kita kita saksikan pertandingan nanti malam kita lihat kita telah apakah Jerman akan bertahan atau akan main terbuka atau justru sebaliknya akan Spanyol mencoba menahan serangan dengan mengendalkan serangan balik komunik menurut saya tidak mungkin jadi bagaimana menurut teman-teman prediksinya siapakah yang akan keluar di pertandingan nanti malam antara Spanyol berhadapan dengan Jerman mungkin itu saja informasi yang bisa saya share untuk saat ini semoga informasi tersebut bisa menambah kelewasan juga menambah pengetahuan teman-teman mengenai sepak bola Euro antara Jerman melawan Spanyol ini mohon maaf bila ada salah kata mohon dikoreksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh